Intro Wali Kota Surabaya terdiri semua hari ini bersama forum pimpinan daerah serta Kapolda Jawa Timur Ijen Polmuhammad Fadil Imran menggelar deklarasi Jogos Roboyo Damai di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya. Acara tersebut juga diikuti secara virtual oleh seribu kelompok elemen masyarakat yang terdiri dari 33 kecamatan se-surabaya. Setelah pembacaan deklarasi, Wali Kota Risma menyampaikan bahwa saat ini pandemi COVID-19 di kota pahlawan berturangsur membaik. Selain banyaknya pasien sembuh, jumlah kasus aktif COVID-19 juga semakin terkendali. Maka dari itu ia meminta kepada masyarakat untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan agar Surabaya segera bebas dari pandemi. Wali Kota Risma menjelaskan, untuk tetap menjaga kota ini agar tetap aman dan nyaman, diputuhkan keterlipatan seluruh elemen masyarakat. Ketika terdapat aksi demonstrasi yang berangkat dari berbagai kota, maka sebagai warga Surabaya harus ikut mengamankan. Apalagi biaya yang digunakan untuk membangun kota adalah uang yang berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Maka dari itu ketika kota ini dirusak fasilitasnya, otomatis biaya perbaikan juga dari pajak. Oleh karena itu, wali kota perempuan pertama kota Surabaya ini meminta kepada masyarakat agar turut serta menjaga semua fasilitas publik yang ada. Jadi karena itu saya berharap para pendemo, tolong hormati kami. Tolonglah kami yang berhubungan dan Surabaya juga berhubungan. Kami punya hal untuk bisa menjadi juta normal. Kami punya hal untuk kami bisa hidup dengan jangka dengan seluruh keluarga kami di Surabaya. Tolong hormati kami. Tolong hormati kami. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Fadil Imrod berterima kasih kepada wali kota Risma yang tak henti-hentinya menjaga keamanan kota ini. Selain itu, ia menyebut Surabaya merupakan kota yang strategis untuk Jawa Timur. Selain itu, kota Palawan juga epicentrum roda ekonomi. Oleh karena itu, ia meminta kedamaian dan kesejahteraan ini tetap terjaga. Kota Palawan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Surabaya. Pada seluruh hadirin dan menghadirkan kota Palawan ini yang telah dengan tulus dan ikhlas bertekad untuk menjaga Surabaya, menjaga otak kita ini agar tetap damai. Bahkan Kapolda menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta masyarakat dengan tulus ikhlas menjaga Surabaya tetap damai. Jika nantinya ditemukan anak di bawah umur ikut dalam aksi, maka Kapolda memastikan akan langsung menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.